Kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini nih, saya mau membahas nih kita Menelisik, mendalami Kedatangan Sabdo Palonoyo Genggong Kedatangan Ratu Adil dan Tragedi 2024-2025 Dimana Anda sebelum saya mulai videonya Supaya tidak salah paham Jangan si videonya ya Perlu Anda ketahui Ini adalah ringkasan menurut Ramalan Sang Prabu Jayabaya Yaitu Ramalan Jayabaya Dimana saya mau membahas Mengenai kedatangan Sabdo Palon Noyo Genggong Kemunculan Ratu Adil Dan Tragedi 2024-2025 Ini ringkasan seturut dengan Ramalan Jayabaya Dimana Ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas Sebenarnya sudah detail Mengenai ceritanya Dimana Sabdo Palon Noyo Genggong Yang akan muncul kembali di dunia ini Khususnya di alam gaib Itu setelah Ratu Adil Lulus dalam lelakunya Tepat 500 tahun keruntuhan Majapahit Dimana 500 tahun itu Kurang lebihnya Tepat di tahun 2018 2018 lalu Itu kurang lebihnya 500 tahun keruntuhan Majapahit Dimana Sesuai dengan Keinginan Sabdo Palon sendiri Dia akan memberi tanda Di tahun 2018 Gunung Merapi meletus Bersamaan dengan gunung-gunung yang lain Dalam jangka api yang pendek Dimana Gunung Merapi meletus Mengalirkan laha Di kuron Dengan bau yang menyengat Dimana Itu semua juga sudah terjadi ya Bukan hanya itu saja Ratu Adil sendiri Merupakan Manusia setengah dewa Dimana Separuh Tubuh Ratu Adil itu Bukan manusia Dia adalah manusia Tapi dia memiliki kekuatan dewa Dan Sabdo Palon sendiri Status Sabdo Palon Dia adalah Bapaknya Para dewa Sabdo Palon Dia itu Yang ngomong Para dewa Jadi Sabdo Palon itu Bobonya para dewa Dan Ratu Adil adalah Manusia setengah dewa Ngomongan Sabdo Palon Yang baru Di zaman ini Jadi Ratu Adil itu Ngomongannya Anak Anak Didiknya Anak asuhnya Dan Sabdo Palon itu Gurunya Atau pembimbingnya Atau Bapaknya Bopo Guru Dimana Sabdo Palon ini sendiri Saat dia muncul Ke Alam dunia Dia akan menepati Janji-janjinya Karena dia sebagai Bapaknya para dewa Ucapan dia harus Benar-benar Mampu dia tepati Dia akan Membuat Musibah-musibah Membuat bencana-bencana kecil Yang menjadi Peratanda Kedatangan dia Kembali di alam gaib Dimana tepat sekali Di tahun 2018 Kita kembali lagi Ke masa lalu 2018 Kemarin Banyak sekali Bencana-bencana terjadi Bukan hanya di Nusantara Tapi di seluruh Penjuru dunia Banyak sekali Terjadi hujan badai Banyak sekali Terjadi kekeringan Gunung-gunung Banyak yang meletus Banjir Tanah longsor Banjir bandang Tsunami Gempa bumi Semua bencana itu Lengkap di tahun 2018 Kalau anda Mau memahami lagi Menelisik 2018 kemarin Hampir semua Bencana itu ada Puting beliung Tornado Badai Kekeringan Banjir Tanah longsor Gempa bumi Tsunami Lalu Banjir bandang Kebakaran Semuanya itu ada Sebagai Pratanda Tergenapinya Janji-janji Sabdo Palon itu Bukan hanya itu Dimana Sabdo Palon itu Dia hadir Itu membawa Satu senjata Senjata Sabdo Palon itu Maka di dalam Ramalan Jaya Baya Jelas Mengatakan Bakal Ono Dewa Nyaking Walu Kalian tahu Maksudnya apa Akan ada Dewa Membawa Walu Walu itu Adalah Pacol Kalian tahu Pacol Orang kalau mau Kesawa Bawa Pacol Ya Pacol itu Zaman dulu Namanya Walu Lah Kalau Sabdo Palon Bawa Pacol Ya mau Dipacol Apa Tidak lain Adalah Tanah Jawa Tanah Jawa Saat kehadiran Dia pertama kali Dia tuh Kerjaannya tuh Macul Dia maculi Yang dipaculi Itu Tanah Jawa Bukan hanya itu saja Sudah Sangat jelas Dikatakan Bahwasannya Sang Ratu Adil Adalah Titisan Betara Indra Maksudnya apa Ratu Adil itu Memiliki Kemampuan Dewa Indra Dia dibekali Dengan kekuatan Dewa Indra Dimana Dewa Indra Adalah Rajanya Kahyangan Rajanya Surga Dewa Indra Mampu Mengendalikan Alam semesta Mengendalikan Hujan Mengendalikan Panas Mengendalikan Badai Mengendalikan Salju Mengendalikan Bencana Mengendalikan Angin Mengendalikan Air Mengendalikan Api Itu semua Dalam kendali Dewa Indra Maka Dewa Indra Dikenal sebagai Rajanya Para Dewa Dimana Dewa Surya Yang mengendalikan Matahari Dia tunduk Pada Dewa Indra Dewa Bayu Yang mengendalikan Angin Dia tunduk Pada Dewa Indra Dewa Air Dewa Agni Semuanya Tunduk Pada Dewa Indra Karena Status Dewa Indra Sebagai Rajanya Para Dewa Dimana Ratu Adil Juga memiliki Kemampuan Dewa Indra Itu sendiri Ratu Adil Itu berawal Dari Kalangan Rakyat Jilata Dari Asal mulanya Ratu Adil Dia tuh lahir Di kalangan Orang miskin Orang tuanya tuh Rendah iman Keluarga yang rendah iman Orang tua Ratu Adil itu Imannya rendah Ilmu agamanya rendah Dia bukan Seorang Kiai Bukan seorang Ustadz Bukan seorang Pendeta Bukan seorang Bramana Tapi dia Rakyat Jilata Yang ilmu agamanya Rendah Imannya rendah Dan Ratu Adil Mampu Seperti Ramalan Jaya Baya Dia mampu Menegakkan Hukum Tuhan Ngindah Kehukum Yang Widi Menegakkan Atau Mengindahkan Hukum Tuhan Begitu Luar Biasanya Sosok Ratu Adil Ini Dalam Ramalan Jaya Baya Itu kilasan Tragedi Dimana Di tahun 2024 2025 Ratu Adil Akan Benar-benar Muncul Tragedi Di tahun itu Akan benar-benar Terjadi Dan Sabdo Palon Akan Bertatap Muka langsung Dengan Ngomongannya Dan Sabdo Palon Akan Benar-benar Bahagia Karena Ngomongannya Bersama dia Pent stone Negar contents Sini 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 Sini